Intro Pelaksanaan Muscap ke-12 Pemuda Pancasila, Kabupaten Labuan Batu yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji Ujung Bandar, Kecamatan Rantul Selatan, Kabupaten Labuan Batu pada Sabtu 29 Juni 2019 menghasilkan keputusan dan menetapkan Haji Andi Soe Medali Munte STMT sebagai Ketua MPJ Pemuda Pancasila Labuan Batu periode 2019-2023 Muscap yang dirangkai dengan halal bihalal dan upah-upah calon Jemaah Haji Ketua Besar Pemuda Pancasila Kabupaten Labuan Batu ini berlangsung aman tertibat sukses Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara, Kodrat Sah dalam arahan dan bimbingan yang menyampaikan rasa bangga dan salut kepada MPJPP Kabupaten Labuan Batu dan seluruh kadar Pemuda Pancasila Kabupaten Labuan Batu karena sudah mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dan hari ini mampu pula menyelenggarakan Muscap ke-12 Pemuda Pancasila Labuan Batu Sementara Ketua MPW PP Provinsi Sumatera Utara juga menegaskan agar ke depan MPJPP Kabupaten Labuan Batu dapat memperluas pembinaan kader-kadernya sampai ke tingkat desa dan dusun melalui pemilihan kepala desa dan kepala dusun kader Pemuda Pancasila harus bisa menjadi kepala desa dan kepala dusun sehingga semakin dicintai masyarakat Ketua MPJP Pemuda Pancasila Labuan Batu terpilih Haji Andi Suhaimidali Munte STMT yang juga saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Labuan Batu melaporkan kepada Ketua MPW PP Provinsi Sumatera Utara bahwa di bawah kepimpinannya secara perlahan telah mampu merubah karakter kader-kader Pemuda Pancasila Kabupaten Labuan Batu ke arah yang lebih baik lagi terima kasih